Geser ke Solo Saudara, SMP Negeri 4 Solo, Jawa Tengah menggelar simulasi kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Orang tua siswa dilibatkan agar memahami dan bisa memberikan masukan terkait protokol kesehatan dan keamanan anak didik. Simulasi belajar mengajar secara tatap muka di SMP Negeri 4 Solo, Jawa Tengah digelar pada Jumat pagi. Simulasi dimulai dari kedatangan siswa. Seja sekolah menyiapkan jalur khusus dengan membentangkan garis dan menandai bijakan. Kemudian siswa dan guru yang masuk wajib mencuci tangan, kemudian mengantri lagi di jalur yang sudah disediakan. Satu persatu siswa masuk ke gedung sekolah setelah melewati pilik antiseptik. Nantinya, satu kelas hanya diisi 16 siswa dengan bangku yang sudah ditandai dengan nama masing-masing siswa. Ada juga pembagian waktu kedatangan agar tidak terjadi kemungan, serta pembagian hari masuk sekolah untuk memudahkan jarak-jarak. Tapi kita sudah mau membuat strategi yang lain, maksudnya nanti gini, kita akan masuk ke 9 dulu, kita ada 9 rombel. Kita nanti akan ada selisih waktu. Jam 8 katakanlah, nanti juga tinggal menunggu dinas dan satgasnya, kita boleh mulainya pukul berapa. Misalnya nanti kita sudah diizinkan, dari satgas sudah diizinkan, dari simulasi ini nanti kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Masih kedatangannya, misalnya 9 A sampai C, nanti kedatangan pukul 8. DEF, kedatangan 8.15 menit. Jadi biar tidak terjadi penumpukan, karena kebetulan di depan kita itu langsung jalan raya. Sehingga ini nanti juga perlu penanganan yang khusus, lebih detail lagi. Simulasi ini dilakukan hingga waktu pulang. Orang tua siswa pun merasa yang lain dengan simulasi yang telah dijalankan. Mereka percaya pihak sekolah bisa mengatur kegiatan pelajar mengajar tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebagai orang tua murid sudah setuju ya Pak ya atas simulasi ini. Dan SMP M4 sudah memfasilitas secara maksimal. Mudah-mudahan nanti semua orang tua pada setuju tentang simulasi ini dan segera diadakan tatap muka antara guru dan siswa. Pertimbangannya apa yang terjadi? Dan pertimbangannya kalau misalnya gini Pak, pembelajaran secara online dan offline itu menurut saya lebih efektif secara offline atau tatap muka secara langsung. Simulasi akan terus dilakukan secara bertahap, guna mencari formula terbaik untuk kegiatan tatap muka. Namun belum ada tanggal pasti kapan kegiatan pelajar tatap muka akan disengarakan karena masih menunggu keputusan dari Satgas COVID-19 dan pemerintah kota Solo.